Intro Aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan terus meningkatkan kompetensi dalam menghadapi digitalisasi. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutannya melalui staf ahli Suhaimi ketika menyerahkan SKPNS Formasi 2020 di Aula BKD Provinsi pada Kamis 7 Juli 2022. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan staf ahli Suhaimi menegaskan untuk mewujudkan ASN yang berkualitas dalam birokrasi pelayanan publik maka diperlukan dukungan sumber daya aparatur yang benar-benar profesional, adaptif, dan produktif. Sehingga untuk mewujudkan itu, ASN lingkup pemerintah provinsi perlu adanya dorongan agar semakin cakap maupun tanggap digital. Selain bertujuan menyediakan layanan yang semakin baik dan mudah bagi masyarakat, juga sekaligus mewujudkan Kalteng sebagai smart province atau provinsi pintar. Suhaimi menyampaikan dalam hal ini, pemerintah provinsi akan melaksanakan ragam pelatihan dan peningkatan kemampuan, termasuk yang telah dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, berupa Pelatihan Government Transformation Academy atau GTA. Diharapkan pelayanan publik dapat semakin optimal, maka ASN harus memiliki profesionalisme serta manajemen berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, maupun kinerja. Upaya itu tujuannya mentingkatkan kapasitas ASN untuk membangun ASN berahlak dan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Dari Kota Palangkaraya, Pardo Ariraketno melaporkan.